Saya kebetulan beragamanya Nasrani Sekarang secara sadar Itu saya gak ada yang maksa Atau gak ada yang bilang Nyuruh saya buat masuk Islam tuh Dua tahun saya Dua tahun tuh Waktu yang cukup lama buat saya Cari-cari ketenangan Buat batin saya Buat pikiran saya Semua Ntar dulu aja ceritanya Yang penting kamu sudah niat Kamu sudah ada mau Ayo kita jalanin Oh iya saya bilang Langsung saya bersahadat disitu Asyadu'allah Ha'ilallah Wa'asyadu'ana Muhammad Rasulullah Hari Minggu Saya syahadat Senin saya kitan Saya belajar-belajar Semua Dan bener-bener dituntun Sampai sekarang pun nih Saya lagi jalanin kegiatan Ini tiga hari Langsung diajak Langsung diajak Langsung diajak Langsung diajak tiga hari Ya bener-bener Nyari ilmu Bener-bener memperdalam Saling tukar pikiran Wah bener-bener Indah banget Sampai detik ini pun Setelah saya syahadat Saya hitam Saya ngejalanin semuanya Bener-bener tenang Tenang banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ancak semuanya Kita akan melihat Disini Ada Seorang Mu'alaf Yang baru masuk Islam Dan sedang diajak keluar Tiga hari Di masjid ini Di masjid ini Kita lihat sama-sama yuk Kita kenalan Siapa Dan Dari mana Dia Disini dia Yuk kita lihat Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Mau tanya pak Katanya disini ada yang Baru masuk Islam ya Mu'alaf Siapa pak Oh ini Masya Allah Ini siapa namanya ini Saya Ricky Kenalan Masya Allah Iya baru masuk Islam ya Iya Sejak kapan itu Aduh seminggu yang lalu ya Banyak kebetulan Oh seminggu yang lalu Seminggu lewat satu hari Ini lagi ada program apa ini Kita sedang Tiga hari Selama tiga hari full Kita Berdiam diri di masjid Beri tikap di masjid ini Selain mengenal Menenal Atau khusus-khusus buat Ricky mengeral Kita-kita mungkin lebih mendalami Dan yang penting kita Sedang memperbaiki diri Selama tiga hari ini Semoga Setelah selesai dari sini Kita siap Di Lebih luar sana Dan Dengan kualitas iman yang lain-lain yang baru lagi Insya Allah Masya Allah Ricky Masya Allah Gimana Riki ceritanya nih Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar gak Di luar boleh gak Oke siap Makasih ya Ayo kita ngobrol di luar sebentar ya Masya Allah Masya Allah Riki Riki gimana itu ceritanya Bisa memutuskan untuk masuk Islam Apakah ada Yang nyuruh atau yang maksa Awalnya apa gimana itu Riki ceritanya Sampai sekarang secara sadar Itu saya gak ada yang maksa Atau gak ada yang Bilang Nyuruh saya buat masuk Islam Keinginan sendiri Ya Alhamdulillah Keinginan sendiri Luar biasa ini teman-teman Jadi Riki ini masuk Islamnya tanpa ada peksaan Itu gimana Riki Apa Apa yang Dirasakan waktu itu Sehingga memutuskan untuk masuk Islam Riki gimana ceritanya Riki Ini rada panjang nih ceritanya nih kita Boleh lah Ya Ya ini ya Awalnya tuh Dulu sebelum Covid itu Saya kebetulan beragamanya Nasrani Pas sesudah Pas kita Covid itu Terjadi lockdown besar-besaran Yang mengharuskan kita diam di rumah Tidak ada Kontak sama sekali Untuk Bertetap muka Maupun dari Secara pekerjaan Secara beribadah Itu tidak ada Jadi disitu saya diam di rumah Ibadah-ibadah online itu tuh Sepertinya tuh gak cukup buat saya Kalau mungkin ya bisa dirasakan Ya mungkin ada yang merasakan juga Ya mungkin Ada kerinduan Itu Mau lebih intim Bersama pencipta Itu Jadi Kalau bisa dibilang Buat untuk saya sih Ya memang Hubungan antara manusia aja Itu kan Harusnya tuh diatur Ada peraturan Masa kita Hubungan antara kita Sama pencipta tuh gak ada Aturan Saya lebih seneng tuh Ibadah tuh memang Sudah ada yang tertulis Secara Ya mungkin ya kalau untuk Sekarang lima waktu Solat lima waktu itu gak tertulis Di dalam Tulisan manapun gitu Cuman Secara dilihat umatnya tuh Tanpa harus Diingatkan Tanpa harus ada terjadwal Itu Saat ada ajan berkumandang Itu Umatnya tuh Secara otomatis tuh datang Ke masjid Atau ke musola-musola Kayak gitu Dua tahun saya Dua tahun tuh Waktu yang cukup lama Buat saya cari-cari Ketenangan Buat batin saya Buat pikiran saya Semua Sampai Sampai akhirnya Di daerah rumah Kebetulan tuh Daerah rumah saya tuh Dikelilingi sama masjid Musola Dan juga ada petinggi-petinggi Islam itu Seperti ustad Kayak gitu Jadi Saya juga sering ngedenger-denger Kayak Kajian-kajian Terus Kayak ada Tentang ceramah-ceramah Yang Tentang kehidupan Kayak gitu Saya suka ngedengerin Saya sampe Kok bener Kok iya Saya bilang Sampai Sampai Kasaratanya tuh Ada pengajian-pengajian Yang lantunan-lantunan Itu pun Kok Ini kok saya jadi Kok sedikit tenang Hati saya Pikiran saya Jadi yang Ya secara Secara Sendirinya gitu Kebawa gitu Kebawa alunan ya Saya bilang Di saat itulah Memutuskan untuk Masuk Islam tuh Apa Ada proses lain tuh Disitu ada Masih ada proses lain Panjang sekali Ceritanya itu Ya ini Sebelum Sampai Saya sampai disini pun Saya mungkin Ya gak bisa Bercerita disini Masalah keluarga saya Masalah rumah saya Itu Kayak Ya itulah cukup Saya dan keluarga Dan Allah aja yang tahu Gitu Jadi ada satu masalah Yang harus Membuat saya Keluar dari rumah Kalau mau Apa ininya Ya sekitar Dua bulan lalu itu Saya memutuskan Untuk keluar dari rumah Saya tidur Di masjid-masjid Iya bener Saya bilang Saya tidur di masjid Saya bilang Berapa lama itu Itu kalau Itu selama dua bulan Saya Dua bulan Iya Ya itu Kalau untuk tidur Saya Untuk tidur Saya sebelum Mualaf itu kan Mungkin Tidur pas Sholat terakhir Itu Yang sudah gak ada Kegiatan masjid Itu saya baru Saya bisa datang Sholat isha Iya Sholat isha Sekitar ya jam Jam setengah sembilan Setengah sembilan Atau jam sembilan Itu saya baru bisa Ya beristirahat lah Kasar katanya Di masjid Bangun tidur Ya Bangun tidur ya Subuh jam empat Jam lima Itu mungkin ya Pas Udah Waktunya sholat subuh Itu saya baru Jalan lagi Kemana-mana Nyari Buat tempat duduk Atau tempat Buat berteduh Kayak gitu Begitu aja Setiap dua bulan Saya Kebetulan juga Ada satu masjid Yang Ya langganan Saya mandi Jadi Jadi gak Jadi di masjid Yang saya tempat tidur Itu Cuman dikhususkan Untuk saya tidur aja Jadi ada satu masjid lagi Oh ini Yang sedikit bebas Saya bisa mandi Bisa istirahat Bisa Bisa minum Bisa minta minum Kayak gitu Wah panjang Ceritanya Kalau untuk Kalau mencerita Kayak gitu Dua bulan Dua bulan Bisa dapat Berapa masjid itu Cukup Banyak 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 Jalan untuk bisa Bersahadat Itu gimana ceritanya Nah itu Itu juga panjang juga Ceritanya Kebetulan Ya ini Ya mungkin Saya punya Kebetulan Punya calon listri juga Yang Yang agamanya Islam Sudah punya calon Alhamdulillah Tapi bukan karena itu Ya Bukan Bukan Alhamdulillah Bukan Jadi ya memang Tahap pencariannya Udah dari Dua tahun yang lalu Dan saya jalan ini Sama calon saya ini Udah Setahun lebih Ya saya mencari-cari Cara Ya berdua sama dia Mencari info Kemana-mana Ke masjid Dari masjid ke masjid Dari orang ke orang Itu yang Wah kayak Dipersulit lah Bukannya dipersulit sih Jadi Kayak ada syaratan Ketentuan berlaku Gitu Jadi Ya kita Ya sampai sekarang Ya mungkin Saya denger-denger Orang banyak Yang ngomong Bukan agamanya Yang salah Tapi orangnya Yang salah Gitu Dia membiayai Dia mematok harga Seperti itu Ya menurut saya Ya bukannya Kita menghilangkan Rezeki Allah Saya bilang Kalau memang pun ada Ya saya bisa mampu Untuk bayar Gitu Tapi kan Disini saya mencari Ibadah seterusnya Jadi Tuntunan-tuntunan Kayak Sholat itu gimana Nanti Saya baca Baca Al-Quran itu Seperti Gimana Huruf-hurufnya itu Bacaannya seperti apa Kayak gitu Jadi sebelum Bertanya ke orang itu Jadi Apa yang dilakuin Kita Nanya ke orang Gimana caranya Untuk masuk Islam Pak Itu Berapa orang Yang ditanyain Seperti itu Sampai ada Jawaban-jawaban Kalau Orang tuh Sekitar ada Lima Sampai enam Orang Jawabannya Sama Semua Jadi dilempar Jadi di Arahkan Kesana Jadi diarahkan Ke KUA Diarahkan Ke Diarahkan ke KUA Langsung Diarahkan ke Pribadi lain Kayak begitu Jadi dari Misalnya Masjid Masjid A Bilang Oh Saya gak bisa Kalau mau alafin Dari Masjid B Oh ini ke arah ini aja Tanya Kita takut disalahin Kalau ada hal-hal Seperti kayak gini Kayak gitu Terus gimana bisa sampai Bersahadat itu Gimana ceritanya Kita bertemu Amat siapa gitu Itu saya Bertemu Dengan Pak Adi Namanya Pak Adi itu Dia penjaga masjid Di Al Musafir Dia Di Bogor Dia yang mengarahkan Itu cukup lucu juga Tuh dia Dia saya Itu pagi-pagi Saya numpang mandi Setelah mandi pun Saya Itu Minta minum Sama dia Saya minta izin Minum sama dia Saya tanya sama dia Saya beranikan diri Buat nanya Pak Gimana sih pak Kalau untuk Mualaf itu Saya tanya kayak gitu Dia kebetulan lagi Bersih-bersih masjid Dia bilang Suruh tunggu dulu Sebentar Saya tunggu Nah dari situ Dia langsung Nuntun saya Ketempat Ke rumah Saudaranya Yang bernama Pak Abi Disitu saya Dikenalkan Sama sumber-sumber Kesaratannya Yang dibisa Ki ini gini loh Islam tuh Seperti ini Mualaf tuh Kayak gini Kebetulan juga Ada Yang Sama Yang dulu tuh Yang beragama Sama-sama saya Yang jadi Mualaf Kayak gitu Yang akhirnya ya Saya nunggu Sampai Sekitar jam 4 Itu Saya diarahkan Ke pondok pesantren Jadi dipimpin Sama Ustadz Wawan Saya kebetulan Dia kebetulan Waktu pas saya dateng Dia lagi ada pengajian Saya nunggu Dan itu Yang disangka-sangka Saya langsung Diajak Untuk bersyahadat Sama dia Langsung Langsung Tanpa bercerita Katanya Katanya Itu Ntar dulu aja Ceritanya Yang penting Kamu sudah niat Kamu sudah ada mau Ayo kita jalanin Oh iya Saya bilang Langsung Saya bersyahadat Disitu Dan itu Memang Bener-bener Dipermudah Sama Allah Bener-bener Indah banget Caranya Allah itu Ngasih ke saya Semua dipermudah Dan Saya diajarin Wudhu Pertama kali Saya wudhu Pertama kali Saya sholat Sholat maghrib Semua saya jalanin Walaupun saya Belum Lancar Untuk membaca Apa semua Itu bener-bener Saya Diajarin Untuk berpraktek Langsung Untuk sholat Untuk baca Al-Quran sedikit-sedikit Huruf-huruf Huruf-huruf Al-Quran itu Itu bener-bener Dituntun Sama dia Awalnya Wah banget Masya Allah Itu Langsung saya di hitan Saya hari Hari Minggu itu Pas maghrib itu Saya ditinggal Sama Amapak Adi Amapak Adi Saya ditinggal Langsung tinggal di pondok Saya langsung tinggal di pondok Dan malamnya itu Beliau itu Pak Adi dan Pak Abi itu Balik lagi Ke pondok Untuk nginfo in Ki Besok siap gak di sunat Di hitan Saya bilang Ya Kalau untuk orang awam Mungkin ya Pemikiran Tawaran-tawaran seperti itu Kan memang butuh biaya Tapi memang bener Allah Bener-bener ngejawab Semua Udah kamu Gak usah pikirin Biaya apa semua Yang penting Udah kamu sah dulu Kamu udah bisa sholat Udah Wah udah di hitan Kamu ngejalanin sunahnya Ayo terus Dan alhamdulillah Senin Hari minggu Saya syahadat Senin saya kitan Saya Saya belajar-belajar Semua Dan bener-bener dituntun Sampai sekarang pun nih Saya lagi jalanin kegiatan Ini tiga hari Langsung diajak Langsung diajak Langsung diajak tiga hari Ya bener-bener Nyari ilmu Bener-bener memperdalam Saling tukar pikiran Wah bener-bener Indah banget Tapi sekarang gimana gitu Udah ini Udah sehat Ditanya Ya Ya semuanya butuh proses Kalau misalnya itu Belum Belum begitu sembuh Udah diajak Pokoknya Bismillah aja Semuanya Baik-baik aja Itu gimana Satu hati rasanya Setelah bersahadat Sampai saat ini Apa yang dirasakan tuh Ke hati Lebih ke hati Lebih ke hati ya Kalau lebih ke hati Ini percaya Nggak percaya Ya mungkin Mungkin harus Kasar katanya Harus ngerasain Kaya saya Kaya gitu Ketenangan Mencari ketenangan Ketenangan Kaya gitu Sampai detik ini pun Setelah saya Sahadat Saya hitam Saya ngejalanin Semuanya Bener-bener tenang Tenang banget Wah itu Saya dipertemukan Orang-orang baik Itu bener-bener Dipertemukan Masya Allah Bener-bener Dipertemukan Orang baik Yang Bener-bener Prosesnya dipermudah Bener-bener Prosesnya dipermudah Itu kayak Ada Ustadz Riri Ada Ustadz Yuri Ada Ustadz Erik Semua Ustadz Daud Semua Kita kumpul Di sini semua Berembuk Semua yang Wah bener-bener Masya Allah Bener-bener Dipermudah Semua Semua diurus Bener-bener Ini Bisa Selesaikan Sama mereka Semua Jadi bener-bener Saya difokuskan Untuk belajar 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 Dan terus belajar Jadi untuk masalah Dokumentasi Udah Gak usah dipikirin Nanti saya Dan sampai Kemarin pun Terakhir aja Itu Saya Mungkin Kerisauan saya Yang berikutnya Itu mungkin Masalah kerja Kerja pun Dipermudah Bener-bener Sama Beliau Sama Ustadz Riri Sampai yang Memutuskan Yang Udah Ikut saya Udah Kamu ada tempat tinggal Gak ada pak Udah Ikut saya Semua Wah Saya bilang Bener-bener Dijawab Bener-bener Dijawab kontan Nama Allah Saat itu juga Semua Semua Dikasih Alhamdulillah Banget saya Alhamdulillah Alhamdulillah Bagi sungguh-sungguh Sungguh-sungguh Nih Ternyata Ya perjalanannya Ya itu Tiga tahun Saya Jadi Sekarang ini Lagi Proses Keluar tiga hari Udah Hari keberapa ini Ini kebetulan Udah hari Udah hari ketiga Ya Ketiga Besok selesai Alhamdulillah Gimana Setelah keluar Tiga hari ini Wah banyak Banyak banget Yang saya dapet Disini Mungkin Buat saya banyak Belum tentu Kata Allah Masih kurang Pasti masih kurang Selalu Untuk mencari ilmu Pasti akan selalu kurang Gak ada cukupnya Banyak Banyak-banyak Bertanya Banyak-banyak Ya kalau Misalnya Emang Kita Niatnya Udah dari hati Ya pasti Dari mulut kita Terus Dengan sendirinya Akan keluar Pertanyaan-pertanyaan Yang ingin kita tahu Jadi Disuruh belajar Apa aja Waktu keluar Tiga hari Sekarang ini Wah Saya Dapet ilmu Saya Menghafal Al-Fateha Terus Memperlancar Gerakan Sholat Adab-adab Masjid Adab-adab Kita makan Pun itu Semua ada Yang Kasaratanya Banyak yang gak tau Itu ada Berkahnya Ada hadiah Ayahnya Dari Allah Untuk harapan ke depan Gimana nih Kalau untuk harapan ke depan Semoga aja Insya Allah Saya bisa Lebih mengenal Agama Islam Lebih ibadah Lebih Ini aja Lebih Lebih taat Dan Ya Itulah Yang Seperti ini Yang dicari Saya Tenang hati Tenang pikiran Semua Saat Ada kerisauan Saya Sholat Semua Ya mungkin Ada yang langsung Dijawab Ada yang Tunggu dulu Ya gitu Semua Ini udah bisa Sekarang Sahadat itu Yang disampaikan Yang dibimbingkan Sama Ustadz Wawan Kemarin itu Seperti apa Kalimat Kalimat syadat itu Asyadu'alah Ha'ilallah Wa'asyadu'ana Muhammad Rasulullah Mohon doanya Buat teman-teman Sekalian Seorang Ricky Yang Kita doakan Sama-sama Semoga Beli Terus Terjalan Menyemput Jalan yang Baik Yang Tentunya Menyirikai oleh Allah Amin Luar biasa Ceritanya Oke Siap Makasih Terima kasih Sama-sama Amin Selalu Menjalankan Segala perintah Allah Keraat Dan istiqomah Dalam keluar tiga hari Ya Siap Sama-sama Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Anja Channel